Kolonel Infanteri Prasetyo Kepala Staff Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam, Inspektur Upacara, saat pemakaman jenazah almarhum Pratuh Ferdian Dei Sukma di Desa Trokiton, Kecamatan Pedan, Kegupaten Kelaten, Rabu 1 Februari 2023. Dalam amanatnya Kasem 043 mengatakan bahwa selaku pribadi dan atas nama tentara nasional Indonesia beserta jajaran menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Pratuh Ferdian Dei Sukma yang selama hidupnya dikenal sebagai seorang prajurit yang penuh dedikasi baik di lingkungan TNI maupun di lingkungan masyarakat pada umumnya. Semoga erwah Pratuh Ferdian Dei Sukma diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan amal baktinya dan dilapangkan kuburnya serta diampuni atas segala dosa-dosanya. Pada kesempatan ini, Kasrem 043 juga mengajak kepada hadirin sekalian untuk bersama-sama berdoa sejenak memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga segala kesalahan dan dosa-dosa almarhum diampuni dan mendapat tempat yang layak di sisinya amin. Pemakaman Jenazah Almarhum Pratuh Ferdian Dei Sukma NRP 31170142030298 Anggota Yonif 143 Tewira Eka Jaya, Korem 043 Pangdam 2 Sriwijaya dilaksanakan pada Rabu 1 Februari tahun 2023 di tempat pemakaman umum Sasono Loyo Desa Karanguni Kecamatan Ciper, Kabupaten Kelaten secara upacara militer. Tampak hadir dalam upacara pemakaman tersebut di antaranya Letkol Si Bambang Setiu Trilibowo dan Dim 0723 Kelaten Letkol Infanteri Dwi Joko dari Akmil Magelang AKBP Ekoprasetiu Kapolres Kelaten Perwira Staff Kodim 0723 Kelaten Perwira Polres Kelaten dan Perwakilan Anggota Jasdam 4 Diponegoro Dari Kelaten KSK Indonesia melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati